Halo gue S, kembali lagi di channel Rocksuto bersama gue Fanny Septyana. Di video kali ini, kita bakal unboxing dan quick review lagi sebuah headset gaming budget dari DBE, yaitu DBE GM150. Gak perlu banyak bahasa-bahasa lagi, kita langsung ke videonya. Oke, kita mulai dari boxnya. Di bagian depan, simple aja. Cuma ada gambar headphone-nya, nama unit, logo DBE, dan keterangan splitter for PC included. Dengan warna background coklat atau bronze-brose gitu lah. Di bagian kiri ada line art, headphone-nya, logo DBE, dan nama unit si headset-nya lagi. Di bagian belakang ada keterangan spesifikasi dan fitur-fitur yang ada di si headset ini. Dan juga keterangan garansi dan ya keterangan-keterangan kayak gitu lah. Sedangkan di bagian kanan mirip sama di kiri, cuma disini warnanya lebih dominan ke biru gitu lah. Sekarang kita mulai unboxing headset DBE GM150 ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pertama-tama di dalam box itu sendiri, tentu aja ada headphone-nya, yang dibukus lagi sama plastik. 2 kartu garansi, dan kabel splitter. Udah, cuma itu aja. Simple lah, sesuai sama harganya. Hearset DBE GM150 ini punya kabel yang cukup tebal ya, yang di ujungnya itu bercabang jadi dua. Satu kabelnya yaitu kabel jack 3,1mm untuk audionya. Dan satu kabel lagi yaitu kabel USB untuk power lampu RGB dan lampu indikator mic. Di bagian earcup, si headset DBE GM150 ini punya earcup yang cukup besar, dengan finishing glossy gitu. Yang permukaannya ada fitur dynamic RGB yang ada efek full setting atau apalah itu namanya ya. Pokoknya yang otomatis ganti-ganti warna RGB gitu. Dan salah satu fitur menarik di bagian earcup-nya ini, yaitu dia itu udah punya scroll wheel untuk atur volume di bagian earcup kirinya. Menurut gue ini fitur yang menarik sih, mengingat harganya cuma Rp 135.000 doang. Masuk ke bagian earpads. Si headset GM150 ini terbuat dari semacam kulit sintetis gitu. Walaupun terbuat tadi kulit sintetis, si GM150 ini nggak terlalu kerasa panas ya saat dipakai lama-lama. Karena si clamping dia itu bukan clampingan yang bakal menekan kuat ke telinga gitu. Walaupun clampingan yang nggak kuat, si GM150 ini juga nggak mudah copot kok walaupun nih goyang-goyang kayak gini sekalipun. Selain dari si earpads-nya yang bikin GM150 ini nyaman juga, yaitu desain si headband-nya yang elastis. Alah-alah si seri Siberia 300 yang dulu pernah jadi headset sejuta gamer. Yang tahun 2014-15 main di warnet pasti tau lah. Oke, mungkin cuma segitu aja yang bisa gue review dari fisiknya. Sekarang kita coba ke tes suaranya. Tapi sebelum itu ada disclaimer dulu yang perlu kalian tau. Gue ini bukan expert ya di bidang audio jadi nggak akan nge-review suaranya terlalu detail, terlalu jauh gitu. Gue cuma bakal nge-review dari sudut pandang pemakaian sehari-hari aja. Di kasus ini karena ini adalah headset gaming, gue cuma bakal nge-review gimana sih suara si GM150 ini saat dipakai gaming. Kalau dilihat dari harganya sih yang cuma 135 ribuan aja. Sejujurnya gue nggak punya ekspektasi tinggi-tinggi. Harapan gue untuk headset ini cuma supaya bisa nunjukin arah suara dengan jelas aja sih. Kalau ada yang lain-lain gue anggap itu bonus aja. Oke, tanpa banyak bacot patriot lagi, kita langsung ke bagian pengetesan. Nah, kalau kalian lihat di sini, si headset ini LED RGB-nya nggak nyala ya. Kenapa? Karena gue nyelopin si headset-nya ini ke deck atau digital audio converter. Dan posisi si deck ini gue sipen di kolong meja yang jauh dari slot USB untuk ngasih power ke lampu LED-nya. Kenapa gue colok ini ke deck dan nggak langsung ke PC? Ternyata si headset ini buat gue suaranya agak mendem gitu. Ini nggak tau gue salah settingan di PC atau memang karakter si headset-nya kayak gini. Setelah dicolok ke deck, suaranya agak lumayan tingkat lah. Masih bisa dipakai untuk nge-game kompetitif. Bisa dilihat di sini gue bisa dengan jelas ngedenger ada orang yang lagi nge-revive dan buru-buru push ke dalam dan gue bisa dapet kill. Di sini juga gue bisa ngajar musuh yang nggak kelihatan cuma dengan modal ngikutin suara dia lari. Sampai ke suara dia lagi nge-heal dan akhirnya gue dapet kill lagi. Dan di sini juga gue denger ada temen gue yang kenok dan masih jelas banget kedenger bahwa si musuhnya itu masih lari nge-push. Jadi gue tinggal pasang crosshair aja dan tinggal nembak pas dia lewat. Nah, salah satu yang epic itu di sini. Gue lagi ngeloot dan tiba-tiba denger suara orang dari bawah dan mainin zipline. Gue langsung pasang crosshair di tempat zipline dan ternyata bener aja. Di situ ada musuh dan gue langsung tembak, kejar dan dapet kill lagi dengan mudah. Oke, kesimpulannya, headset ini udah cukup banget sih untuk dia pake buatan game, apalagi gaming kompetitif kayak gini. Seenggaknya gue biasa nggak denger step, arah suara dengan jelas dan akurat. Walaupun suaranya nggak sedetail, headset-haset DBE yang versi di atasnya. Ditambah banyak fitur-fitur menarik kayak scroll wheel volume, RGB, dan clamping nggak enak. Buat gue itu udah cukup banget sih, apalagi ini harganya kan cuma 135 ribu doang. Let's go! Nah, untuk kekurangannya, buat gue ada di suaranya yang agak mendem aja sih. Ini nggak tau apa yang salah ya, entah settingan di PC gue, atau memang si produknya yang karakternya kayak gini. Tapi setelah gue coba nge-youtube dan main game lewat deck, suaranya nggak se-mendem itu sih. Oke, mungkin segitu aja review dari gue, semoga bisa bermanfaat untuk kalian yang lagi mau beli headset ini. Arigatengs gozaimaj. Sayonara. Sayonara. selamat menikmati